Halo semua, jumpa lagi dengan kami di channel Kenko Prima Dea, channel yang selalu membahas mengenai pekakas kebutuhan Anda. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing mengenai Road Cup, produk dari Eropa seperti ini. Ini adalah unit torque range atau biasa disebut kunci moment ya. Di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan kunci moment. Seperti ini bentuknya. Namun sebelum saya membuka otak ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan juga pencet loncengnya. Sekiranya Anda mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari kami. Baik teman, di sini sudah ada kotak. Kotak kecil. Seperti ini. Ini adalah torque range. Brand Road Craft. Dengan model DMS 160. Oke, Anda bisa lihat. Bisa lihat di sini. Ini adalah produk dari Eropa ya. Sekarang kita buka. Seperti apa isinya. Biasanya unit ini sudah sangat familiar ya di bengkel-bengkel. Jadi seperti ini unit. Bisa Anda lihat ya. Ini memiliki drive 3 per 8. Ini adalah produk dari Eropa Road Craft. Dan di sini memiliki analog untuk penunjuk newton meternya ya. Jadi di sini untuk perhitungannya itu dia dari 10 hingga 60 newton meter. Seperti ini bentuknya. Memiliki gagang yang bagus ya. Dan ini adalah untuk pengatur-pengatur newton. Seperti ini. Jadi saat kita melakukan pengaturan, kita cukup tarik ya. Tarik. Kita keser-keser yang kita inginkan. Seperti ini. Kemudian kita bisa masukin lagi. Kita kunci. Nah, posisi munci seperti ini. Jadi posisi saat kita melakukan perubahan. Jadi kita unlock. Tarik ya. Kemudian kita putar. Dan seperti ini. Jadi kalau kita sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tutup lagi. Jadi sudah tidak bisa diputar-putar lagi ya. Sebenarnya tokeran ini sudah sangat familiar di kalangan para teknisi atau pada para orang bengkel ya. Cuman bagi Anda yang belum mengenal unit tokeran seperti apa atau kunci moment seperti apa. Oke, ini dia. Ini biasanya Anda jumpai di perbengkelan, salah satunya perbengkelan mobil, atau untuk pabrikasi lainnya. Kalau di perbengkelan mobil sendiri itu biasanya digunakan pada pengukuran, pengencangan baut mesin, maupun baut pada telek. Dan kalau untuk telek sendiri itu biasanya menggunakan torkran yang newton meternya di 200an ya. Jadi pemasangan baut itu sangat teratur ya jadinya ya untuk torsinya. Berapa torsi pengencangan baut dari sisi mesin, dari sisi pelek mobil. Ini biasanya kan kalau di secara umum yang tidak menggunakan torkran ini asal aja yang mencanginnya. Apa-apa terkadang suka rusak, bahkan suka doll ininya, apa bautnya, kepala bautnya. Dan dari itu untuk menghindari dari kelebihan torsi atau kekurangan torsi, diciptalah unit ini, itu fungsi dari unit torkran. Jadi kalau kita tidak memiliki ini hanya memiliki kunci biasa, biasanya kita hanya mengkira-kirakan saja. Bisa jadi kita kekencengan mengakibatkan kerusakan pada drat atau baut yang kita kencangkan. Bisa jadi kurang pada saat kita mengencangkan dan itu berakibat fatal. Salah satunya, kalau kita kurang mengencangkan baut pada pemasangan pelek mobil, itu akan berakibat peleknya bisa terlepas. Bahan mobil bisa terlepas dan itu sangat berbahaya. Agar itu sebenarnya wajib sih ya bagi pemasang-pemasang pelek mobil menggunakan kunci ini ya. Salah satunya untuk kenyamanan, jadi kita merasa akan nyaman karena sesuai baut yang kita pasang, kita kencangkan itu sesuai dengan torsinya. Torsinya, jadi kalau kita asal kencangkan, nah ini yang bahaya nih. Kalau belum mencapai sesuai torsi yang dibutuhkan pada pengencangan pelek tersebut, maka berakibat salah satunya, ban atau pelek bisa compor dari mobil, itu sangat berbahaya. Namun, kalau kelebihan torsi, itu bisa berakibat pada kerusakan hidrat baut ya. Seperti itu. Jadi, ini sangat dibutuhkan untuk pengukuran torsi. Baik, teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa coret-coret di bawah ya. Dengan segera kami akan merespon setiap pertanyaan Anda, setiap kritikan juga dari Anda, mungkin ada yang perlu dikritik dari video ini juga. Ini kami siap, karena ini demi pemantapan video kami ke depannya. Baik, teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel kami. Dan jangan lupa, tetap di channel kami. Anda merasa ini penting untuk di-serve, silakan share. Jika Anda merasa video ini baik untuk di-like, poncet tangan, dan like. Sampai jumpa. Sampai jumpa.